Intro Ya, Pemirsa masih di Birking News dan kita kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kembali mengikuti jalannya lanjutkan sidang pemeriksaan saksi kasus pembentuan Brigadir Yusua dengan agenda kesaksian terdakwa Kuatma Aruf dan Nerkir Rizal terhadap terdakwa Richard Eleazar. Alhamdulillah, makhluk Yusua, manggil-manggil saya lagi. Saya dengar. Om, 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 posisinya masih nangis. Saya kasihkan lagi situs ke ibu, saya turun. Saya tanyakan lagi, udah dekat saya tanyakan lagi. Om, saya bilang gitu. Ibu lo apain? Akhirnya saya ngomong begitu. Dia lari lagi. Akhirnya saya teriak. Udah, kamu jelasin aja ke Riki deh kalau begini. Saya bilang gitu. Yusua tetap lari ke arah keluar, Pak. Yang mulia. Setelah itu, saya naik lagi ke atas. Mungkin ibu udah selesai nelfon Riki kali, nangis-nangis. Jangan tinggalin ibu. Jangan tinggalin ibu. Selalu ngomong begitu, Yusua sadis sekali. Yusua sadis sekali. Waktu itu ngomong gitu. Susu hanya menangis-menangis di situ. Terus, saya bilang, bu, lapor bapak, bu. Lapor bapak, bu. Saya bilang begitu kan. Karena di rumah gak ada bapak waktu itu. Saya bilang, bu, lapor bapak, bu. Lapor bapak. Ibu masih menangis. Setelah itu, saya suruh Susi. Kamu tutup aja pintu semua. Saya bilang begitu ke ibu. Ke Susi. Tutup aja pintu semua. Saya tunggu di tangga. Saya gitu. Saya duduk di tangga. Tapi Yusua gak datang. Yang datang, Om Riki sama Om Rijat, Pak. Terus? Setelah Om Riki datang, pertama, Om ini ada apa? Kata-kata gitu. Saya waktu itu cuma ngomong, kamu lihat ibu dulu aja. Saya bilang gitu. Tadi Yusua naik turun sini. Saya cuma pegang pisau, saya takut. Waktu itu saya ngomong gitu ke Om Riki. Om Rijat sempat naik, cuma saya ajak turun sama saya. Jadi Om Riki seingat saya tidak ada pembicaraan sama ibu. Cuma sampai depan kamar. Ayo Om turun aja. Saya gitu aja. Turun, di bawah gak ada Yusua. Di garasi. Saya sempat ditenangkan sama Om Riki. Dikasih rokok, dikasih minum. Waktu itu Om Riki nanya-nanya terus ke saya. Ada apa Om? Ada apa Om? Terus saya bilang, udahlah, kamu gak usah tahu dulu. Om saya juga belum tahu. Saya kan bilang gitu. Setelah ngerokok itu gak lama. Om Riki kalau gak salah, seingat saya. Pemirsa sidang hari ini menghadirkan dua terdakwa, yakni Kuatma Aruf dan Riki Riza sebagai saksi bagi terdakwa Richard Elezer yang juga berstatus sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama. Richard menyandang status JC setelah permohonannya dikabulkan Lembaga Perhitungan Saksi dan Korban LPSK sebelum sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua berkulir. LPSK juga baru-baru ini telah mengeluarkan rekomendasi agar Elezer mendapat keringanan hukuman dalam proses peradilan. Dan pemirsa, telah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom ada Wakil Ketua LPSK, ada Ibu Susi Landing Tias. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore Mas Pak. Ya, Ibu Susi, ini atas dasar apa? Ibu Susi, ini akhirnya LPSK mengirimkan surat kerekomendasi keringanan hukuman untuk Richard Elezer di pekan ketujuh persidangan kali ini. Ya, pertama kami melaksanakan perintah dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di pasal 10A, ayat 4 disampaikan bahwa LPSK mengirimkan surat rekomendasi secara tertulis kepada Jaksa Penuntut Umum kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan status seseorang sebagai Jaksis Kolaborator agar mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Nah, keringanan penjatuhan hukuman itu sendiri sebenarnya menjadi salah satu penghargaan khusus yang diberikan kepada Jaksis Kolaborator atau saksi pelaku. Seperti itu, sehingga melaksanakan itu dan kemudian kami juga mengevaluasi ya keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Richard dari awal sampai kemudian bersidang saat terakhir kemarin terus kami menyampaikan rekomendasi kami bahwa yang bersangkutan Richard Elezer ini selaku Jaksis Kolaborator atau saksi pelaku berhak untuk diberikan rekomendasi yang dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Jaksa kemudian mencantumkan atau memuat di dalam surat tuntutannya agar yang bersangkutan mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Seperti itu. Artinya Ibu Susi ini surat rekomendasi keringanan hukuman ini setelah LPSK melakukan evaluasi dan pertimbangan sidang pada pekan lalu. Seperti itu? Betul. Jadi tidak hanya sidang pekan lalu ya tapi dari awal ya dari awal kasus ini masuk ke dari awal kami memberikan perlindungan kepada Richard dari awal Richard memberikan kesaksian dan keterangan kepada kami sampai kepada memberikan keterangan di persidangan Nah itu kami nilai semuanya sehingga layaklah licat ini sebagai justice collaborator karena dia konsisten yang pertama yang kedua konsisten dengan keterangannya ya untuk mengungkap kejahatan ini tidak ada yang dia tutup-tutupi gitu ya terus bahkan yang bersangkutan ini keterangannya juga pertama kali yang membuka kasus ini bahwa ini kasus pembunuhan yang kedua juga dia bukan pelaku utama yang pasti untuk kasus ini gitu seperti itu Mas Oke kalau ini kan orang sebagai kalau dalam kasus-kasus serupa seperti ini Ibu Susi orang-orang sebagai justice collaborator apakah memang LPSK selalu mengirimkan surat rekomendasi tersebut atau apakah Ibu Susi melihat karena dalam kasus ini ada arjasi tertentu sehingga segera harus dikirimkan surat tersebut? Karena ini tidak hanya kasus ini Mas Pram jadi kasus-kasus sebelumnya di kasus korupsi bahkan ada kasus narkotika yang pernah ada saksi pelaku yang kita lindungi maka kewajiban LPSK adalah memberikan rekomendasi secara tertulis tersebut agar jaksa penuntutmu memuat di dalam surat tuntutannya sehingga mereka mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman seperti itu sih jadi ini memang kewajiban LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi pelaku Kalau isi surat ini memuat apa aja sih Bu? Yang pertama berkaitan dengan pertimbangan LPSK kenapa memberikan Richard Eliezer ini sebagai saksi pelaku ya merekomendasikan yang pertama karena yang bersangkutan ini memiliki keterangan penting kemudian mau mengungkap kejahatan dan konsisten sampai kesaksian terakhir terus kemudian yang bersangkutan juga bukan pelaku utama itu yang kami sampaikan terus kemudian mekanisme perlindungan yang sudah kami lakukan dan hak-hak sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang harus dipenuhi dan mendapatkan dan harus didapatkan oleh Richard selaku justice collaborator Nah terakhir dari surat-surat dari rekomendasi tersebut kami menyampaikan supaya ketudukan atau posisi Richard sebagai saksi pelaku dalam kasus ini perlu dimuat di dalam surat tuntutan sehingga nanti di dalam surat tuntutan yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman Oke, Ibu ini kalau tidak salah benar surat ini tunjukkan ke Kejagung Ibu? Bukan, dari Kejaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum tanggapannya seperti apa mereka Ibu? Kejagung itu tembusan ya kepada Kejagung karena memang di dalam undang-undang itu Jaksa Penuntut Umumnya seperti itu Kalau tanggapannya sejauh ini dari Kejagung ataupun Jaksa Penuntut Umum seperti apa Ibu? Jadi yang kami harapkan sebenarnya tidak menanggapi surat secara langsung tapi lebih kepada memasukkan isi surat rekomendasi tersebut di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasusnya Richard Eliezer ini Kalau dari kuasa hukum Richard Eliezer sendiri tanggapannya seperti apa Ibu dengar latinya surat ini? Nah, jadi PH-nya intinya positif ya dengan surat yang dilayangkan LPSK ini karena juga salah satu tembusan juga kami sampaikan kepada penasihat hukum seperti itu Nah, penasihat hukum juga nanti ini bisa menjadi bahan bagi penasihat hukum untuk pembelaan untuk kasusnya untuk lawyer untuk kliennya ya untuk Richard Eliezer dan memang dari awal memang kami selalu berkomunikasi ya berkoordinasi dengan Richard dan penasihat hukumnya seperti itu Oke, baik Ibu Susi kita tahan dulu sebentar Ibu karena dialog akan dilanjutkan di setiap yang selanjutnya Ibu Dan Pemirsa tetaplah bersama kami Berikin News akan kembali sesaat lagi untuk Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya Ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!